Halo semuanya, hari ini kita lagi ada kunjungan dari anak-anak Paut Kencana di sekuarisan kecamatan Kutawinangun Kabupaten Kebumen Gak kebayang sih sebanyak ini anak-anaknya Jadi beberapa hari yang lalu salah satu dari bu guru itu ngecet aku Dan beliau nanya, boleh gak sih kalau anak-anak dari Paut Kencana itu mau kunjungan Pengen lihat secara langsung dan sekalian mau edukasi tentang hewan berang-berang Terus aku jawab, boleh dong kenapa gak sih kita bisa memperkenalkan hewan peliharaan kita pada anak-anak Selain memperkenalkan, kita juga bisa mengajarkan mereka bagaimana cara merawat dan menyayangi hewan peliharaan kita Jujur sih, disini aku tuh seneng banget lihat antusias mereka Salut juga sih sama bu gurunya, mereka itu bisa sabar menghadapi anak-anak sebanyak ini Pasti repotnya luar biasa Jadi repotku merawat berang-berang lima ekor belum seberapa dibandingkan dengan repotnya bu guru Mendampingi anak-anak sebanyak ini Salut banget sih aku sama bu gurunya Bisa menghadapi karakter anak yang mungkin setiap anaknya itu berbeda-beda Kalian tahu sendirilah ya, anak-anak seusia mereka itu masih super-super aktifnya luar biasa Oke lanjut ke video lagi ya, disini anak-anak itu sudah mulai berinteraksi dengan keluarga Apin dan Memei Disini tuh anak-anak mulai ngasih makan ya, mereka ngasih makan Apin dan Memei pakai ikan lele Oke, buat yang penasaran kenapa mereka cuma sebatas di samping pagar Dan kenapa mereka tidak masuk aja ke dalam kandang Untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan Makanya kita tidak izinkan mereka untuk masuk ke kandang Karena bagaimanapun asli karakter dari hewan ini adalah hewan buas Jadi walaupun mereka sudah jinak, kita tidak mengizinkan mereka untuk masuk kandang Tapi nanti kita izinkan mereka berinteraksi langsung Mungkin nanti Memei kali ya yang kita keluarkan Karena di antara mereka cuma Memei yang ya tak anggap sudah friendly lah sama orang-orang sekitar Kalau untuk Apin sama Mochi sebenarnya mereka juga sudah jinak Tapi kadang moodnya mereka itu gampang berubah Jadi menurut aku Memei itu lebih mudah karakternya untuk kita kendalikan Mungkin karena Memei paling lama sih ikut sama kita Jadi kadang kalau kita bilangin itu dia kayak ngerti Mau heran, tapi itu Memei Lihat antusias anak-anak ini heboh sekali Mereka terlihat senangnya luar biasa Di sini kita sudah keluarkan Memei ya Tapi tetap dalam pengawasan Dan Memei harus tetap kita gendong Kenapa kita gendong? Karena kalau kita lepas pasti Memei lari kesana kemari gak karuan Mungkin kalau yang sudah pelihara Otter pasti paham Karakter Otter itu seperti apa Super aktifnya Dan pasti dia akan ikutan heboh seperti anak-anak ini Walaupun di sini Memei terlihat anteng diwole-wole sama mereka Tapi kita tetap bas-was loh Takutnya moodnya Memei itu berubah Kalian lihat sendiri antusias anak-anak ini Tangannya semua maju Pengen pegang Mungkin ini pertama kalinya Memei dikerumunin sama anak-anak dan seheboh ini Sebenarnya karakter Otter itu dia itu panikan Jadi kalau ada suara kenceng sedikit aja Ada suara keramaian mereka itu panik Tapi alhamdulillahnya Memei di sini mudah sekali untuk dikendalikan Walaupun terlihat sedikit memaksa aku di sini agak ketar-ketir juga Mana ada yang gemes-gemes banget lagi Pegang-pegang si Memei kayak gitu Kayak gemes kayak gimana itu loh Deket-deket banget Pas pertama ngeluarin Memei Aku tuh berkata sama Memei Kamu yang anteng ya Kamu yang pintar Kamu yang nurut please Jangan ngereok Mungkin dalam hati Memei ma Tolongin aku Aku diulung-ul please Tolong Alhasil Memei bener-bener anteng Dan gampang banget untuk dikendalikan Di sini itu Memei sudah mulai mengeluarkan suaranya Sudah menggeram-geram Oh my god Akhirnya aku suruh berdiri aja Takut Alhamdulillah di sini itu anak-anak pada seneng yang tadinya buka Gurunya pikir mereka bakalan takut Ternyata mereka pada gak mau pulang Jujur sih di sini juga aku merasa puas Bisa memperkenalkan hewan peliharaanku kepada anak-anak sekolah ini Oke sekarang waktunya mereka berpamitan Sudah ya Terima kasih ya Kalian semuanya terima kasih Sudah manut sama mama Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Oke Warnanya apa teman-teman? 5 Purnah kaki gak? 5 Berapa? 4 4 Punah mulut gak? Bikik-bikik ada gak? Ada Ada kan? Makanya apa tadi? 5 Nanti cerita sama orang tua kalian ya Di rumah pojum ada berang-berang 5 Nama-mana siapa? Apin sama? Mami Kalau kau dapat hadiah bilang apa? 5 Kalau kau dapat hadiah dan kau menginginkannya Kalau kau dapat hadiah bilang apa? 5 Makasih pojum sudah Boleh kunjungan ke sini Semoga sehat-sehat selalu Amin Sama-sama Amin Kalau kau suka hati bilang dadah 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 dulu dadah 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 Terima kasih ya Udah main ya Terima kasih Udah main Dadah Oke Sampai disini video kita hari ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Bye-bye Dadah 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya